Jangan remehkan asam lambung yang meningkat. Rasa perih di lambung dan ulu hati tentu rasanya sangat menyiksa. Bagaimana jika asam lambung naik dan tidak ada yang menolong kita? Simak cara sehat mengatasi naiknya asam lambung oleh Dr. Arlin Baskoro. Hidup Sehat Plus, tayangan sehat syarat manfaat. Selamat menyaksikan. Rasa pedas mungkin bisa jadi tidak disukai oleh sebagian orang. Namun hal tersebut tidak berlaku seperti orang yang tinggal di wilayah Sumatera dan juga Jawa Barat. Makanan pedas sudah menjadi kebutuhan setiap kali makan. Selain membuat nafsu makan meningkat, pengonsumsi makanan pedas juga dipercaya dapat menjaga kesehatan. Tema makanan pedas akan dibawakan oleh Dr. Maria Haryono, spesialis Gizi Klinik. Simak informasinya. Fakta mitos yang pertama, katanya mengonsumsi makan pedas bisa meningkatkan kesehatan jantung. Ini fakta atau mitos? Ini mitos. Jadi sebenarnya makanan pedas untuk orang Indonesia sumber terutama adalah dari cabai. Cabai memang mengandung antioksidan yang cukup dan kita tahu antioksidan manfaatnya buat kesehatan banyak sekali. Namun perlu Anda ketahui, makanan pedas tidak hanya dari cabai semata, tetapi juga bisa kita dapatkan dari merica ataupun spice bumbu yang lain. Perlu diketahui, kaitannya sama jantung. Biasanya makanan pedas akan menyebabkan fasodilatasi atau pembeluh darah menjadi melebar. Akibatnya ini tentunya merubah denyut jantung Anda untuk sesaat saja. Sulit tidur di malam hari? Hati-hati, bisa jadi itu gejala dari sebuah penyakit. Tapi bisa juga dikarenakan sebelum tidur Anda makan makanan pedas. Karena katanya makanan pedas dapat menyebabkan insomnia. Fakta atau mitos? Jadi fakta, jadi begini. Makanan pedas otomatis akan secara tidak langsung meningkatkan suhu tubuh kita. Pada orang tertentu, suhu tubuh yang meningkat, kalau kita makannya menjelang jam tidur, ini akan mempengaruhi kualitas tidur. Untuk itu, hati-hati, perhatikan kalau saat Anda yang senang makan makanan pedas, kemudian terjadi gangguan pola tidur, ada baiknya mungkin menghindari konsumsi makanan pedas pada saat makan malam. Bagaimana sih menjaga kesehatan otak dengan olahraga otak atau makanan bergizi? Lalu bagaimana dengan mengonsumsi makanan pedas? Karena katanya, makanan pedas bisa meningkatkan fungsi dan kesehatan otak. Fakta atau mitos? Ini mitos, jadi begini. Makanan pedas ini penelitiannya banyak sekali, terutama yang berkaitan dengan cabai. Beberapa penelitian mengatakan bahwa makanan pedas atau sat dari cabai tersebut ternyata mampu meningkatkan kerja neurotransmitter antar saraf di dalam otak kita. Tetapi ternyata ada penelitian lain yang mengatakan bahwa konsumsi makanan pedas terus-menerus bahkan sangat banyak bisa beresiko terjadinya demensia atau mudah pikun. Intinya cukup saja konsumsi makanan yang pedas dalam jumlah rata-rata. Tidak perlu sampai membuat Anda harus mengonsumsi cabai sekian banyak hanya karena informasi bahwa makanan pedas mampu meningkatkan kemampuan otak Anda. Saat sedang hamil jangan mengonsumsi terlalu banyak makanan pedas. Karena banyak yang bilang kalau katanya konsumsi makanan pedas dapat menyebabkan bayi lahir prematur. Tapi itu fakta atau mitos? Tenang saja ini mitos. Jadi biasanya memang berkembang beberapa fakta atau mitos terkait dengan makanan yang boleh atau tidak dikonsumsi pada saat hamil. Salah satunya adalah makanan yang pedas. Jadi makanan pedas sebenarnya tidak berefek menyebabkan kelahiran prematur. Kecuali kalau Anda konsumsi makanan pedas yang terlalu banyak dan menyebabkan di area yang masif. Ini tentunya berhubungan dengan resiko kelahiran yang cepat atau prematur. Jadi ibu hamil cukup saja konsumsi makanan pedas hanya dalam intensitas yang moderate atau sedang-sedang saja. Fakta mitos selanjutnya. Katanya makan pedas dapat menyebabkan jerawat. Siapa sih yang ingin memiliki jerawatan di bagian wajah? Ini fakta atau mitos? Ini mitos. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya antara makanan pedas dengan jerawat. Pengecualian kalau ternyata tipe kulit Anda menurut dokter. Tentunya dokter kulit. Kalau mengatakan ternyata Anda tidak cocok dengan cabai atau komponen yang pedas lainnya seperti merica. Hati-hati. Tentunya makanan pedas dari sumber ini harus Anda batasi. Jadi tidak ada hubungannya jerawat Anda dengan makanan pedas pada umumnya. GERD atau naiknya asam lambung adalah gangguan kesehatan yang serius. Bagi Anda yang memiliki mah, jangan coba-coba konsumsi makan pedas. Karena katanya makanan pedas dapat meningkatkan gejala GERD. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Jadi hati-hati. Kalau Anda ternyata termasuk pengidap gastritis yang kronis maupun akut. Apalagi sudah pernah dikatakan GERD. Ternyata konsumsi makanan yang pedas ini bisa memperburuk gejala. Anda tentu tidak ingin ketika sedang mengonsumsi makanan. Kemudian timbul nyeri yang sangat amat menyerang. Kemudian menimbulkan rasa tidak nyaman. Jadi hati-hati kalau Anda punya GERD, punya masalah di lambung, ada baiknya eliminir atau hindari konsumsi makanan yang pedas. Fakta mitos selanjutnya. Katanya mengonsumsi makanan pedas dapat mempercepat metabolisme tubuh. Benarkah? Langsung saja kita tanya dokter Maria. Itu fakta atau mitos? Ini fakta. Jadi menyenangkan sekali karena ternyata makanan pedas mampu meningkatkan yang namanya thermal efek dari makanan. Tapi sayangnya ternyata walaupun naik sekitar 8%, hal tersebut tidak cukup untuk membuat berat badan Anda bisa turun secara signifikan. Karena bagaimanapun kalau mau menurunkan berat badan adalah naikkan metabolisme dengan olahraga yang rutin dan kurangi makanan yang mengandung kalori tinggi. Bagi ibu yang sedang menyusui, katanya makanan pedas bisa menimbulkan rasa panas pada asi. Ini fakta atau mitos? Ini mitos. Jadi beberapa makanan dikabarkan biasanya menyebabkan perubahan pada asi yang menyebabkan akhirnya banyak ibu yang merestriksi beberapa jenis makanan. Salah satunya makanan pedas. Untuk itu yang harus diperhatikan sebenarnya untuk ibu-ibu menyusui kalau ternyata mengonsumsi sesuatu termasuk diantaranya adalah makanan pedas. Kemudian bayi Anda timbul respon yang tidak diharapkan ada baiknya eliminir atau segera catat bahwa makanan tersebut termasuk makanan yang sebaiknya dihindari selama masa menyusui. Namun tidak benar bahwa ternyata pedasnya makanan akan menyebabkan asi ikut pedas. Makan makanan dengan rasa pedas memang seru, tapi selama tidak berlebihan sih asik-asik saja. Sebelum mengonsumsi makanan pedas, simak dulu tips berikut ini. Tips dari saya, kalau Anda suka sekali makan makanan pedas, perhatikan bahasa dari apa yang keluar dari respon tubuh Anda. Kalau ternyata suatu ketika timbul respon diare, berhentikan semua makanan yang sifatnya merangsang, salah satunya yang pedas. Karena tentunya efek diare bisa timbul berkelanjutan menimbulkan dehidrasi, badan terasa lemas, dan lain sebagainya. Kalau Anda merasa setelah konsumsi makanan yang pedas kemudian timbul efek-efek terhadap kesehatan, menjadi sulit tidur, menjadi nyeri di lambung, tidak nyaman, atau kemudian buang air besar Anda pun terasa nyeri, ada baiknya Anda eliminir atau kurangi makan makanan yang pedas. Perlu diingat, makanan pedas tidak hanya semat-mat datang dari cabai atau lombok, bisa juga dari spice atau dari bahan-bahan yang lain seperti merica, bahkan beberapa mengatakan pedasnya makanan bisa timbul akibat beberapa jenis bawang. Kalau Anda ingin menurunkan berat badan, hati-hati dengan konsumsi makanan yang pedas. Mengapa demikian? Makanan pedas ini pada beberapa kondisi, pada beberapa orang tertentu akan meningkatkan cita rasa. Tentunya, kalau cita rasa ikut naik, biasanya konsumsi makanan Anda pun ikut bertambah. Jadi, perlu hati-hati atau batasi makanan pedas kalau ini ternyata bisa meningkatkan nafsu makan Anda. Sosok ibu adalah sosok yang sangat inspiratif buat saya. Ibu saya adalah sosok yang selalu mendorong dan memberikan motivasi untuk saya, sampai akhirnya saya bisa pada di titik ini. Untuk itu, pada hari ibu di 22 Desember ini, saya ingin mengucapkan sebagai anak untuk ibu saya dan juga untuk ibu-ibu lainnya yang memiliki harapan terhadap anak-anaknya, terima kasih. Semoga ibu selalu dalam kondisi sehat dan selalu bahagia. Selamat hari ibu.